Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Ramesh.org Oke di tempatan kali ini kita mau unboxing sebuah tumblr Jadi tumblr ini adalah tumblr yang cukup unik ya Dimana kita bisa lihat tukang suhu yang dia punya Jadi kalau teman-teman sempat atau rajin searching di marketplace itu Kadang kita melihat tumblr yang unik gitu ya Jadi tumblrnya dia bisa menunjukkan informasi Yaitu suhu dari tumblr atau air yang kita simpan di dalamnya Nah contohnya di tumblr ini Itu kita bisa lihat dia akan menunjukkan suhu dari Minuman yang kita simpan di dalam Nah ini tumblrnya cukup unik ya teman-teman Jadi dia tinggal di swipe gini aja nanti dia langsung menunjukkan informasi Nah kebetulan kemarin waktu flash sale di Tokopedia Jadi saya dapat tumblr ini dengan harga yang cukup terjangkau Jadi saya cukup senang juga bisa dapat dengan harga yang terjangkau pada saat flash sale Jadi ini tumblernya adalah tumblr bisa untuk minuman dingin maupun panas Nah disini kita bisa lihat ya dia terbuat dari stainless steel Untuk mug di dalamnya ya untuk bagian vakumnya atau chambernya Kemudian dia hand wash only Jadi kalau teman-teman punya dishwasher itu disarankan tidak digunakan Terus ini satu lagi jangan di microwave teman-teman Oke itu untuk detailnya Nah kemudian untuk bahannya sendiri Bagian bottomnya dari Ini dia terbuat dari plastik ya Tapi untuk bagian bodinya dia terbuat dari logam Nah kita bisa dengar ya Bagian logam Nah kemudian di bagian sini Ini plastik teman-teman bahannya Nah plastiknya ini Itu dia langsung menyatu sama dengan termometernya Jadi termometernya sudah include di dalam sini Dan baterainya ini bukan model charge gitu ya Bukan seperti smartphone atau perangkat-perangkat 5 volt lainnya Jadi dia ini sudah built in Dan saya tanya ke penjualnya Kalau misal baterainya suatu saat habis Maka sudah tidak bisa digunakan lagi Nah mungkin maksudnya dia Kalau teman-teman mau ganti baterainya Ya sepertinya kita harus bongkar sih Bagian dalamnya ini Mungkin dia pakai baterai kancing Terus kita harus ganti baterai kancingnya Kurang lebih seperti itu teman-teman Berdasarkan info yang saya dapat Nah kemudian untuk tumblernya sendiri Ini cukup rapi ya Jadi di dalamnya itu kita bisa Taruh tea Mungkin di sini Mungkin kita siram dengan air Nah di sini ada saringannya teman-teman Jadi tidak langsung ke bagian dalam tumblernya Nah ini ada saringannya Jadi kalau teman-teman mau bikin kopi Seduh, teh Atau sebagainya Tinggal taruh di sini Kemudian langsung siram ke air Dan ini bahannya sudah stainless steel ya Dan harusnya sudah food grade Jadi teman-teman tidak perlu khawatir Nah kita bisa lihat bagian dalamnya juga bagus Bersih, rapi dan Ini muatnya kurang lebih Di 500 mili teman-teman 500 atau 750 Kalau saya tidak salah ya Seperti itu Nah Oke mungkin itu saja teman-teman Untuk video unboxing singkat So far sih menurut saya worth it ya Untuk tumblernya itu Tidak yang jelek-jelek gimana gitu Tapi Dia sudah Ada fitur Kayak filternya Kemudian Kita bisa lihat thermostatnya Atau dia sudah ada thermostatnya Seperti ini Itu menurut saya sudah oke banget Dan warnanya juga Buat Ini warna preference Masing-masing aja ya Nah ini kalau warna biru saya Lebih Suka sih karena Emang Suka dengan warna biru ya Oke mungkin Itu dulu saja Teman-teman Terima kasih sudah nonton dan Semoga bisa memberi inspirasi Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya ya Bye-bye Sampai jumpa lagi